Oke, halo adik-adik semua, selamat datang ke dalam kelas berhitung bersama Kalintang. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan, desimal, dan juga persen. Oke, sebelum itu Kalintang udah bikin agenda nih, apa yang akan kita belajari hari ini. Oke, yang pertama itu ada welcome to class. Jadi selamat datang ke kelas kita kembali setelah kita ada satu minggu kita nggak ketemu dan kembali lagi di pertemuan yang tiga ini. Jadi acara hari ini atau agendanya adalah mengurutkan pecahan, operasi hitung pecahan, operasi hitung desimal, dan nanti di akhir kita akan mengajarkan latihan soal. Oke, yang pertama ini ada pecahan. Di sini kakak nggak mau kasih penjelasan karena dalam menghitung atau dalam latihan soal ini akan lebih mudah kalian untuk mengertinya ya. Jadi di sini udah ada soalnya. urutkan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar, paling besar ya. Di sini udah ada 3 per 4, 1 per 2, dan 2 per 3. Nah, di sini kalau udah kasih juga nih dalam bentuk pecahannya ya. 2 per 3, 3 per 4, dan 1 per 6. Untuk cara mengerjakannya itu gampang banget adik-adik. Dengan cara kita samain dulu nih penyebutnya. Di sini ada 3, ada 4, ada 6. Kira-kira angka berapa yang bisa kita jadikan persamaannya. Ada 3, 4, 6. Cara gampangnya juga itu dengan menggunakan FPB-nya. FPB dari 3, 4, 6 adalah 12. Nah, kita samain dulu nih sama-sama penyebutnya. Berarti kalau misalnya begitu, 3 kita kalikan 4, biar menjadi 2, penyebutnya biar jadi 12. Dan jangan lupa yang atasnya ini juga kita kalikan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8, 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu ketemu hasilnya nih, ternyata 8 per 12. Yang kedua, 3 per 4 kita kalikan menjadi per 12 juga. Untuk mencapai itu, berarti angka 4 kita kalikan angka 3. Hasilnya 12. Angka 3-nya juga kita kalikan 3. Hasilnya 9. Yang 1 per 6 juga kita kalikan berapa ya? Biar menjadi 12. Ternyata dikali 2 nih 6-nya. 6 kita kalikan dengan 2 sama dengan 12. Dan 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, ternyata udah ketemu. Ada angka 8, angka 9, dan angka 2. Dan ternyata kalau misalnya kita urutin dari yang terkecil itu, berarti 1 per 6, baru 2 per 3, dan 3 per 4. Kira-kira kalian masih bingung nggak ya? Untuk cara mengurutkan pecahan. Semoga kalian nggak bingung ya. Kalau misalnya kalian bingung, kalian boleh tanyain ke Kalintang di saat kita sesi tanya-jawab ya. Karena sekarang kita lanjut dulu. Kesan selanjutnya itu operasi hitung pecahan. Nah, tadi udah cara menyederhanakan itu dengan cara penyebutnya kita samakan dulu. Kalau misalnya di operasi hitung pecahan ini, kita lihat dulu nih. Sama kayak dalam operasi hitungan biasa. Di sini ada perkalian, juga penjumlahan. Caranya itu yang paling mudah kita ingat dulu. Kalau 2 minggu lalu Kalintang sempat bilang, kalau misalnya perkalian itu lebih kuat dibanding penjumlahan dan perkurangan. Jadi, lebih kuat ini kita masukkan ke dalam tanda kurung dulu. Jadi, 2 per 3 dikali 1 per 2, kita masukkan dalam tanda kurung, baru nanti ditambah dengan 5 per 6. Nah, untuk cara mengerjakannya sama kayak tadi. Kita tinggal penyebut, dikali penyebut, pembilang, dikali pembilang. 2 dikali 1 sama dengan 2, penyebutnya ada 3 dikali 2 sama dengan 6. Ketemu hasilnya baru deh, kita jumlahin. 2 per 6 ditambah 5 per 6 sama dengan 2. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 6, karena pernya sudah sama, berarti tinggal ditambahin aja yang atasnya ya. Kalau untuk penjumlahan, yang atasnya aja yang kita jumlah, karena penyebutnya sudah sama. Oke, dan ketemu deh hasilnya 7 per 6. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai desimal. Bilangan desimal di sini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dan dalam penulisannya ini, antara bilangan bulat dan bilangan pecahan dikisah oleh tanda koma yang disebut dengan koma desimal. Nah, di sini kita harus ingat dulu nih, kalau misalnya tiap angka ini memiliki peran yang berbeda. Kalau misalnya dia berada di depan, disebutnya, di depan koma itu disebutnya satuan, di depan koma kedua itu disebutnya puluhan, di sebelum koma ketiga itu disebutnya ratusan. Tapi misalnya setelah koma, disebutnya, ini kan koma desimal. Setelah koma kita sebutnya persepuluhan atau satu persepuluh. Angka kedua itu kita sebut perseratusan atau satu perseratus, dan yang ketiga itu perseribuan atau satu perseribu. Jadi, semakin ke kanan, semakin juga menjadi persepuluh lebih kecil. Jadi, nanti makin lanjut sini jadi persepuluh ribu, perseratus ribu, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nih. Ini contoh soal penjumlahannya. Coba kita mengerjakan penjumlahan dan pengurahan desimal dengan cara hitung bersusun. Contohnya, 2,45 ditambah 0,73 sama dengan, nah, untuk menyusunnya itu dengan cara bersusun seperti dengan penjumlahan biasanya. Tapi kita sejajarin dulu nih komanya. 2,45 ditambah 0,73. Kita hitung satu-satu. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Satunya kita pindah ke atas. Jadi, 1 ditambah 2, tambah 0 sama dengan 3. Nah, angka-angka pada tempat nilai yang sama diletakkan lurus ke bawah. Ingat, tanda koma pada pecahan desimal juga diletakkan lurus ke bawah. Jadi, ini harus sama. Posisi komanya, seperti itu. Jadi, ini kan dia di belakang, angka 8 ini di belakang komanya, 2. Jadi, dia disebut per 100. Ditambah per 100, jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Ini yang tadi ya. Terus, per puluhan, persepuluhan ditambah persepuluhan, 4 ditambah 7 sama dengan 11, disimpan 1 ditempat satuan, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Satuan ditambah satuan sama dengan 3. Oke. Kita lanjut ke latihan soal perkalian. 23,5 ditambah 0,165. Sama dengan, sama nih untuk perkalian, kita pakai metode susun juga di sini. karena kita lihat angka komanya ini di belakang ada berapa angka, misalnya 2, 3,5 itu ada 1 angka nih di belakang koma. Sedangkan, untuk 0,165 itu, di belakang angka komanya nih ada 3 angka. Jadi, pada hasil perkalian, ada 1 ditambah 3 angka di belakang koma. Nah, untuk cara gampangnya, kita hilangin dulu nih komanya. Dan kita kalikan biasa dulu. Jadi, 235 dikali 165 sama dengan 5, dikali 5 sama dengan 25, 2-nya kita simpan. 5 dikali 3 sama dengan 15, terus ditambah 2 yang tadi. Jadi, 17, 7-nya kita taruh, 1-nya kita simpan. 5 dikali 2 sama dengan 10. Karena tadi ada kita simpan 1, jadi 10 tambah 1 sama dengan 11. Terus kita hitung. Yang puluhannya, 6 dikali 5 sama dengan 30, 3 kita simpan, 0 kita taruh. 6 dikali 3 sama dengan 12, tadi 3 yang kita simpan ditambah, jadi 11, 1-nya kita simpan, 6 kali 2 sama dengan 12, 2-nya kita tambah, jadi hasilnya 1410. Terus yang bilangan satuan-nya juga kita kalikan nih, dengan bilangan ratusan, bilangan puluhan, dan bilangan satuan. 1 dikali 5 sama dengan 5, 1 dikali 3 sama dengan 3, dan 1 dikali 2 sama dengan 2. Baru kita hitung deh. Ini kan 5, ternyata ribuannya nggak ada. Berarti 5 turun, 7 ditambah 0 sama dengan 7, 1 ditambah 1 sama dengan 2, ditambah 5 sama dengan 7, 1 ditambah 4 sama dengan 5, ditambah 3 sama dengan 8, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya 38.775. Dan kita jangan lupa nih, kalau misalnya tadi kita masih nyimpan 4 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita masukin deh. Ini kan 5, 7, 7, 8, 3. Sedangkan angka di belakang komanya itu ada 4. Jadi ya kita hitung, 1, 2, 3, 4. Berarti komanya ditaruh di belakang angka 3. 3, 8, 7, 7, 5. Jangan lupa ya. Pokoknya kita ingat aja nih, kalau misalnya perkalian, kita simpan dulu komanya, terus kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Kalau untuk pembagian, sama. Kalau untuk pembagian, kita kalikan dulu dengan 10. Kalau misalnya dia itu 0, blablabla. Kalau misalnya ini kan ada 2 angka di belakang koma, berarti kita kali 100. Kalau misalnya ada 3 angka di belakang koma, kita kalikan 1000. Kita hitung dulu. 0,8 dibagi 0,4, berarti 0,8 kita kali 10 sama dengan 8. 0,4 kali 10 sama dengan 4. Cara pengerjakannya sama aja nih, gampang. 0,8 dibagi 0,4 sama dengan 8 dibagi 4. Ketemu deh, hasilnya kan 2. Lalu kita bagilah. Hasil dari pembagian ini, kita bagi dengan pembagian 0,02. 2 dikali 100 sama dengan 200 berarti 0,02 kali 100 sama dengan 2. Terus ketemu nih, ternyata hasil dari pembagian 2 dibagi 0,2 itu sama dengan 200 dibagi 2 sama dengan 100. Jadi, 0,8 dibagi 0,4 dibagi 0,02 sama dengan 2 dibagi 0,02. Dan hasilnya itu 100. Begitu. Selanjutnya, kita akan belajar persen. Persen ini yang dimaksud adalah persen atau bilangan di depannya dibagi dengan 100. Nah, untuk contohnya nih, ada 25 persen berarti 25 persen. 25 kita kecilin dulu. 25 dibagi 100 berarti 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Atau 60 persen. Berarti bikinnya 60 persen. 60 dibagi 60, karena nggak bisa ya. Pokoknya bilangannya sampai paling kecil deh. Kita bagi berapa yang bisa dia hasilin paling kecil. Sini ada 0, 0 sama 0 kita corek. Berarti tinggal 6 sama 10. Berarti paling kecil itu kita bisa bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, untuk perbandingan gampang banget nih adik-adik. Kita lanjut ke latihan perbandingan. Ada soal Andi berusia 12 tahun, sedangkan usia ayahnya itu adalah 36 tahun. Berapakah perbandingan usia Andi dan usia ayahnya? Kita tulis dulu nih, diketahui. Diketahui usia Andi sama dengan 12 tahun, usia ayah sama dengan 36 tahun. Yang ditanya adalah perbandingan umur mereka. Kita tinggal hitung. Masukin A dibanding ayah sama dengan 12 dibanding 36. Kita perkecil lagi. Yang bisa dibagi paling kecil berarti kita bagi 12, karena 36 habis dibagi 12. Eh, maksudnya 36 bisa dibagi 12. Jadi, 12 dibagi 12 sama dengan 1. 36 dibagi 12 sama dengan 3. Jadi, ketemu deh perbandingannya. 1 dibanding 3. Nah, ini adalah lalihan soal. Kalian boleh catat dulu. Nanti boleh sambil di hitung, sambil menunggu waktu untuk tanya-jawab ya. Nanti saat waktu tanya-jawab, kita boleh ngerjain soal ini bersama-sama. Oke? Oke, udah selesai dicatat, adik-adik? Soal pertama, ada urutan pecahan dari 1,2, 1 per 2, 3 per 4, dan 5 per 6. Soal nomor 2 itu ada berapakah hasil dari 0,39 ditambah 3,433 dikurang 2,221. Soal ketiga, berapakah pecahan dari 85 persen? Oke, sudah dicatat. Jangan lupa dikerjakan dan kita diskusikan bersama di waktu tanya-jawab. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.